Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadil Katalino, Bacuramin Kasarugawa, Sengat, Kajubata Pada hari ini saya akan sampaikan keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1880 Garis Miring Nakertrans Garis Miring 2023 tentang upah minimum Kabupaten Mengkayang tahun 2024 Besaran upah minimum Kabupaten Mengkayang tahun 2024 Ditetapkan sebesar Rp2.875.361 Dengan jumlah kenaikan Rp107.797 Atau 3,90% Jika dibandingkan dengan UMK tahun 2023 Dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 Perdetapan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2001 tentang pengupahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 Penyesuaian nilai upah minimum dihitung Menggunakan formula penghitungan upah minimum Dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi Inflasi dan indeks tertentu Indeks tertentu yang disimbolkan dengan Alfa merupakan variabel yang mewakili Kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dengan rentang nilai yaitu 0,10 Sampai dengan 0,30 Penetapan perhitungan penyesuaian nilai upah minimum Kabupaten Tahun 2024 dilakukan dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Mengkayang Pada tanggal 23 November 2023 Adapun susunan Dewan Pengupahan terdiri dari 1. Unsur Pemerintah Daerah 2. Unsur Pengusaha yang diwakili dari Apindo Kabupaten Mengkayang 3. Unsur Pekerja yang diwakili Serikat Pekerja Serikat Buruh antara lain DPC SBSI Kabupaten Mengkayang DPCF Ukatan KSBSI Kabupaten Mengkayang Dan DPC KSPSI Kabupaten Mengkayang 4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mengkayang Dalam perhitungan penyesuaian nilai upah minimum Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia Yang disampaikan pada Menteri Ketenagaan Kerjaan Untuk disampaikan kepada seluruh Gubernur Adapun data nilai inflasi Provinsi Kalimantan Barat Sebesar 2,26% Dan pertumbuhan ekonomi kata mengkayang Sebesar 5,45% Serta menggunakan nilai alpa sebesar 0,30 Perlu dipahami bersama Bahwa upah minimum ini berlaku bagi pekerja Dengan masa kerja kurang dari 1 tahun Pada perusahaan yang bersangkutan Bagi pekerja yang dibawa 1 tahun Yang memiliki kualifikasi tertentu Meliputi pendidikan, kompetensi Atau pengalaman kerja yang dipersaratkan Untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan Dapat diberikan lebih besar Upah lebih besar dari upah minimum Sementara upah bagi pekerja Dengan masa kerja 1 tahun atau lebih Harus berpendoman pada struktur Dan skala upah yang wajib disusun Dan diterapkan oleh perusahaan Diingatkan kembali Kepada perusahaan yang sudah memberikan upah lebih tinggi Dari upah minimum yang ditetapkan Pengusaha dilarang mengurangi Atau menurunkan upah Bengkayang 6 Desember 2003 Bupati Bengkayang Sebastianis Darwis SEMN Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Dan saya akhiri dengan ucapan Babila topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adil Katalino Baculamin Kasaruga Basingat Kajubata Bersambung Kasaruga